Halo guys, makasih udah mampir. Dalam kesempatan kali ini, saya mau berbagi tips cara untuk update software dari Xiaomi Media 4K ini ke software yang versi beta atau percobaan. Nah, dalam software beta ini ada fitur-fitur baru seperti resolusi 2.5K 60fps dan ada juga 1080p 120fps dan 720p 240fps. Dan juga ada pilihan warna atau color seperti vivid, natural, dan f-log. Ayo mari kita lihat bagaimana cara untuk update-nya. Oke, pertama kita download software-nya dari website Xiaomi dan versi yang akan saya download adalah versi beta 6.12.05 Oke, kita akan download file ini. Oke, setelah kita download software-nya, kita akan copy ke memory card kamera. Oke, setelah kita copy file-nya ke memory card, kita masukkan kembali ke kamera. bisa keterlihat ada firmware baru terdetect di dalam kamera. Kita pilih yang oke. Ini sedang dalam proses update, bisa keterlihat dari lampunya. Oke, update software-nya telah berhasil. Kita bisa lihat sekarang ada pilihan 2.5K 60fps. Oke, kita cek lagi di dalam sini. Versi software-nya sudah versi 6.12.05 sesuai dengan yang kita copy. Oke, mari kita lihat ada pilihan apa saja dalam software ini. Oke, di dalam resolusi kita bisa lihat ini adalah pilihannya. Ini 1080p 120fps dan juga ada 720p 240fps. Terus ada tambahan juga pilihan color atau warna dari vivid, natural, dan f-log. Nanti kita akan coba di luar. Oke, ini dengan resolusi 2.5K 60fps dengan pilihan color f-log. Ini dengan resolusi 2.5K 60fps dengan pilihan color natural. Oke, ini dengan resolusi 2.5K 60fps dengan pilihan color vivid. Oke, ini menggunakan resolusi 2.5K 60fps. Oke, ini menggunakan resolusi 2.5K 60fps. resolusi 1.5K 60fps. Resolusi 1080p 120fps. Bye, Mami! Ini adalah resolusi 720p 240fps. Oke, kita tes puter puter puter. Ini dengan 2.5K 60fps. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, saya sudah pakai software beta ini selama 2 hari dan saya rekomendasi banget bagi yang punya Xiaomi Ninja untuk upgrade ke versi yang satu ini. Nggak sempat ada masalah dan saya sangat puas dengan hasil 2.5K 60fps. Menurut saya jauh lebih bagus hasilnya dibanding dengan 1080p 60fps. dan nggak tahu kenapa dengan 1080p 60fps field of view-nya lebih sempit ya. Jadi gambarnya kayak nge-zoom gitu. Dan 2.5K 60fps ini lebih lebar field of view-nya. Oke deh, segitu aja dari saya. Semoga tutorialnya membantu. Bagi yang punya pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like untuk video dan tips-tips lainnya. Terima kasih banyak. Terima kasih.